Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera untuk kita semua Kepada saudara semua Di seluruh Nusantara Bersyukur hari ini kita masih bisa Dalam keadaan sehat walafiat Tentunya kita memohon agar terhindar dari virus corona Hari ini tepatnya tanggal 3 April Di video kali ini saya akan Mereview padi jasmin Jasmin Thailand yang tempoh hari Sudah saya posting Apakah Padi jasmin yang malai panjang Itu bisa full pengisian ke pangkal Atau tidak Kita bisa lihat Penampakannya hari ini Ini umurnya kurang lebih 80 berapa ya 86 hari setelah tanam Ini pada musim hujan Alhamdulillah Saat ini tidak rebah Karena tanaman cuma sedikit Ini yang saya katakan Untuk penih induk Untuk teman-teman tanam Nantinya Jika teman-teman ingin menanam Nanti bisa dipesan Tinggalkan komentar Atau hubungi kontak di bawah Deskripsi video Seperti ini Ini sudah Masak total ya Teman-teman Dan semuanya terisi Ini rata-rata Permalainya ini 350 300 sampai 350 Malainya panjang Ini tanamnya Satu batang Artinya Satu tancap itu Cuma satu bibit Yang tidak terganggu oleh Hama Semuanya terisi Kecuali yang seperti ini Ini Kena walang sangit Ini tidak berisi Ini hampa Bisa teman-teman Lihat Semuanya terisi Tidak di tengah Dan tidak di tepi Pematang ya Semua terisi Dan yang disini Emang masih hijau Karena Terteduh Nah dan ini Diganggu sama Burung pipit Karena di Atas sana ada pohon Semuanya terisi Sampai ke pangkal ya Teman-teman Jadi untuk mengulangi Informasi Padi Jasmine Ini Mempunyai Keunggulan Malai yang panjang Anakan yang produktif Dan pengisiannya Full sampai Ke pangkal malai Tidak Artinya tidak Tidak kosong ya Sebagian besar malai panjang Itu yang Di pangkal ini Sulit sekali untuk pengisian Tapi tidak pada Padi Jasmine Dia lebih sempurna Pengisiannya sampai Ke pangkal Dan anakannya Cukup produktif Ini ditanam Satu batang saja Anggap saja Rata-rata ini 20 perumpun Misalnya teman-teman Mau menanam Dengan jarak 30 kali 30 Saya sarankan Menggunakan Tanam 3 bibit Tanam biasa Atau bukan Tanam seri ya Untuk mendapatkan Rumpun yang Lebih bagus Dan ini Alhamdulillah Meskipun Diterpah hujan Tidak rebah Karena cuma sedikit Karena sempat saya Kasih tali Ajir Seperti ini Untuk bagian Tepinya Supaya menahan Malai Supaya tidak Jatuh Seperti ini Sebelum saya teruskan Terima kasih telah Menonton video ini Kepada teman-teman Yang baru bergabung Di channel ini Silahkan Untuk mendukung Dengan cara Subscribe Komentar Jika ada pertanyaan Dan bagikan video ini Jika memang video ini Bermanfaat Kepada teman-teman Yang mau Menanam Saya sediakan Benihnya Ini benih hindu Ini saya Murnikan Steril ya 100% Nanti bisa teman-teman Tanam Nanti bisa Teman-teman Order Nanti silahkan Di Kontak Di Kontak yang ada Di video Di video ini Nanti saya sediakan Kontaknya Bisa teman-teman Pesan Nanti Bisa Saya bantu Untuk mengirim Ini dan sebelahnya Ini pada Dikabit 07 Dikinjah Ya teman-teman Di video sebelum ini Sudah saya posting Video Reviewnya Seperti ini Penampangannya Ini di lokasi Sawah rawa Sawah yang asam Sawah yang Airnya yang karatan Cukup mampu Beradaptasi Di Di Daerah Sumatera Barat Kabupaten Darmas Raya Kejamatannya Tiumang Jadi yang Sekemarin-kemarin Yang Menjuluki Padi Kabir 07 Ini Padi Hoak Yang katanya Tidak bisa terisi Yang katanya Lampah Ya itu Cuma Hoak Benarnya Mas Kita bisa upayakan Ini cuma Pupuk 2 kali Teman-teman Tidak lebih Nah ini Tanahnya Tanah Gambut Tanah Rawah Airnya saja Karatan Ini pun Karena Sudah Hujan Jadi ini Agak Jernih Ini Rencana Akan kita Potong Nanti Hari Minggu Tepatnya Tanggal Berapa Perkiraan Umurnya 90 hari Saya potong Perkiraan Dari Tanamnya Kemarin Kalau Padi Kabir 07 Ini Umurnya 85 Sampai 90 Hari Karena Ini Musim Hujan Jadi Panennya Bisa Umur 90 Hari Setelah Tanam Dan Ini Cukup Cepat Padi Jasmin Biasanya Ini Lebih Lambat Untuk Musim Ini Dia Lebih Cepat Karena Saya Kurangi Pupuk Supaya Lebih Cepat Perkiraan Nanti Kalau Ditanam Di Daerah Lain Kurang Lebih 95 Sampai 100 HST Bisa Dipanen Untuk Padi Jasmin Kalau Disini Saya Tidak Jadikan Acuan Karena Saya Perlakukan Khusus Jadi Ini Bisa Panen 90 Hari Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Untuk Penjelasan Kali Ini Terima Kasih Setelah Menonton Jangan Lupa Dukungannya Untuk Subscribe Channel Ini Supaya Membuat Saya Semakin Semangat Untuk Berkarya Membuat Konten Konten Yang Bermanfaat Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Telah Men Subscribe Channel Ini Dan Selalu Setia Menanti Kehadiran Video Video Yang Terbaru Cukup Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima